Kelas 11 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 127. Di sini kita akan melaksanakan atau mengerjakan aktivitas ke-6. Nah, di sini ada beberapa fitur bahasa pada teks eksposisi analitik, yaitu yang pertama fitur bahasanya dia menggunakan simple present tense. Yang kedua, fokus terhadap sebuah permasalahan atau isu yang ingin dibahas. Sebagai contoh, kenapa sesuatu itu penting? Atau kenapa seseorang tertarik untuk melakukan sesuatu? Sebagai contoh di atas, pada contoh bab ini, kenapa kita butuh lima keuntungan kita mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, itu dia. Fokus terhadap satu permasalahan saja. Yang ketiga, ekspresinya atau ungkapannya untuk menyampaikan sebuah kepercayaan atau keyakinan ya, atau sebuah pendapat. Contoh, saya percaya, menurut saya, pendapat saya. Nah, seperti itu. Kemudian, kata hubungnya untuk menghubungkan, untuk menunjukkan hubungan logis antar argumen yang diberikan. Yang kelima, temporal conjunction, kata hubung temporary, temporal, sementara. Pertama, kedua, ketiga. Itu contohnya. Kemudian yang B, causal conjunction, penghubung kausal. Sebagai contoh, because, let to, menjadi konsekuensi dari. Kemudian, ada kata hubung komperatif, membandingkan. However, on the other hand, bagaimanapun, atau dan on the other hand ini dengan kata lain, artinya ya. Kemudian, conjunction dalam menyimpulkan sebuah pernyataan. Nah, konsekuensinya, oleh karena itu. Nah, itu dia. Kemudian, ada yang kelima, itu modal verbs. Yaitu, start, develop, memulai, membangun. Yang keenam, proses yang saling terhubung, relational process. Sebagai contoh, be, become, menjadi ya, same, remain, sound, wake, make, ensure, mempastikan, test, terus turn into, menjadi, represent, constitute, express, ini ekspresi-expresinya ya. Kemudian, yang ketujuh, evidence, bukti, dan pendapat-pendapat dari para ahli untuk mendukung argumen dan membuat argumen itu menjadi powerful atau kuat. Kedelapan, ordinal number, nomor ordinal untuk urutan argumen-argumen yang diberikan. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, seperti kita lihat pada contoh benefit of getting a COVID-19 vaccine. Nah, itu dia. Kemudian, kita lanjut. Perhatikan kembali pada teks berjudul Benefit of Getting a COVID-19 vaccine. Masing-masing argumen punya bukti pendukungnya masing-masing. Sekarang, tulislah bukti pendukung dari argumen-argumen di bawah ini. Nah, ini ada diberikan argumen, kamu tugasnya adalah memberikan bukti pendukung menurut pendapat kamu. Apa bukti pendukung yang cocok untuk tiga argumen yang diberikan ini. Apa saja argumen pertamanya, yaitu pandemik menyebabkan beberapa banyak orang kehilangan pekerjaannya. Nah, kamu buatlah bukti pendukung pertama, bukti pendukung keduanya apa. Argumen kedua, pandemik membuka pekerjaan baru. Pekerjaan baru ya. Nah, apa bukti pendukungnya, bukti pendukung pertama, kedua. Yang argumen ketiga, yaitu pandemik menyebabkan kebutuhan sekunder meningkat. Nah, apa saja argumen, bukti pendukungnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan, mungkin bisa kamu bergunakan. Nah, ini dia. Ini untuk argumen pertama, ini supporting evidence pertama, ini kedua. Kemudian untuk argumen berikutnya, pendukung ini, ini supporting evidence pertama, ini supporting evidence kedua untuk open new job ya. Dan untuk argumen ketiga, ini dia supporting evidence-nya yang pertama, dan ini supporting evidence untuk yang kedua. Barangkali bisa kalian menjadikan, ini menjadi pedoman membuat supporting evidence untuk dirimu sendiri. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.